Cucak wilis atau cucak rengganis merupakan burung endemik Indonesia yang artinya tidak dijumpai di negara lain di alam bebas burung ini bisa hidup di kawasan pegunungan dan dataran tinggi suara kecohan cucak wilis memiliki kemiripan dengan suara kecohan burung kerucukan tapi iramanya lebih cepat ngerol dan sedikit tropel jika dipelihara dari kecil atau anakan cucak wilis juga bisa dimaster dengan suara burung lainnya jika ingin memelihara cucak wilis dari bakalan sebaiknya pilihlah burung yang masih muda karena lebih mudah jinak dan lebih cepat gacor pilih juga yang berjenis kelamin jantan karena lebih aktif berkecau dan suara kecohannya lebih bagus untuk membedakan jenis kelamin cucak wilis memang agak sulit karena antara burung jantan dan betina sekilas memiliki penampilan fisik yang serupa tapi jika diamati dengan seksama sebetulnya ada ciri-ciri tertentu yang membedakan antara cucak wilis jantan dan betina namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut pada cucak wilis jantan alis matanya berwarna orange sedangkan cucak wilis betina alisnya berwarna kuning untuk burung cucak wilis jantan memiliki postur tubuh yang lebih besar dan memiliki ekor yang lebih panjang sedangkan untuk burung cucak wilis betina memiliki tubuh lebih kecil dibanding jantan dan memiliki ekor lebih pendek dibanding jantan Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati